Selamat datang di pusat pengembangan sumber daya manusia, minyak, dan gas bumi PPSDM Migas. PPSDM Migas saat ini memiliki dua jurnal ilmiah. Yang pertama adalah Jurnal Nasional Pengelolaan Energi Migasum, dan yang kedua adalah Majalah Ilmiah PPSDM Migas Suara Padra. Kedua jurnal ini dikelola dengan Open Jurnal Systems, dan bisa diakses melalui tautan sebagai berikutnya. Berikut adalah tampilan beranda dari Jurnal Nasional Pengelolaan Energi Migasum, dan Majalah Ilmiah PPSDM Migas Suara Padra. Oleh karena kedua jurnal ini dikelola menggunakan Open Jurnal System, maka sistematika untuk Submit Jurnal adalah sama. Oleh karena itu, dalam tutorial ini hanya akan dijelaskan sistematika Submit Jurnal di Jurnal Nasional Pengelolaan Energi Migasum. Sebagai awalan, kita masuk terlebih dahulu ke dalam beranda Jurnal Migasum. Langkah kesatu adalah penulisan artikel ilmiah. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu kita melihat tata cara Submit di Jurnal Migasum. Kita bisa memilih Submissions. Pastikan Anda membaca dengan getil dan teliti mengenai persyaratan untuk bisa Submit di Jurnal Migasum. Langkah berikutnya, Anda diharuskan untuk menulis naskah sesuai dengan template yang dipersyaratkan. Template naskah artikel bisa didapat dengan mengklik bagian ini. Kemudian kita pilih template naskah tulisan. Berikut adalah template penulisan artikel Migasum. Secara umum, template artikel Migasum terdiri atas judul, nama penulis, nama instansi, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sesuai dengan template artikel, maka setiap referensi yang disitasi dan juga penulisan daftar pustaka dapat menggunakan aplikasi manajer referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Usahakan agar artikel yang ditulis sesuai dengan template, maka Anda dapat melakukan penulisan langsung pada template yang telah disediakan. Setelah Anda menyelesaikan penulisan artikel ilmiah sesuai template, maka langkah berikutnya adalah untuk melakukan registrasi Anda sebagai penulis. Untuk melakukan registrasi, pilih icon register now, kemudian isikan profil Anda, kemudian isikan alamat email aktif, username, dan password. Kemudian berikan tanda centang di bagian ke-1 dan bagian ke-2. Apabila Anda berminat untuk menjadi reviewer, Anda bisa memilih untuk mencetang di bagian ketiga, kemudian isikan bidang keahlian Anda sebagai reviewer. Kemudian centang, kemudian pilih register. Setelah Anda berhasil melakukan registrasi, maka Anda secara otomatis akan login di jurnal Megazoon. Setelah Anda berhasil melakukan registrasi, maka langkah berikutnya adalah melakukan submit artikel ilmiah yang sudah ditulis sesuai dengan template. Langkah pertama adalah memilih make a new submission. Apabila artikel yang dikirimkan berbahasa Indonesia, maka di sini kita pilih bahasa Indonesia. kemudian centang semua persyaratan yang diperintahkan. Kemudian kita save and continue. Langkah berikutnya, kita memilih article component. di sini kita masukkan article text. Kemudian kita upload file artikel ilmiah yang sudah kita tulis. Setelah selesai di-upload, kemudian kita pilih continue. Kita continue lagi. Setelah itu, kita melakukan konfirmasi dengan memilih tombol complete sehingga proses submisi selesai. Setelah upload artikel ilmiah berhasil, kita lanjut ke langkah berikutnya dengan memilih save and continue. Pada bagian ini, kita isikan judul artikel ilmiah kita. kemudian kita copy pastikan abstract dalam bahasa Indonesia. Abstract dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan kata kunci. Kemudian copy dan paste daftar pustaka. Setelah itu, pilih save and continue. Tahap berikutnya merupakan konfirmasi untuk memfinalisasi kegiatan submission. Setelah semua data sudah benar, maka pilih finish submission. Pilih OK. Setelah berhasil melakukan submit artikel, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email bahwa artikel Anda sudah berhasil di-submit. Hal yang perlu diingat, bahwa setiap artikel ilmiah yang di-submit akan mendapatkan revisi dari reviewer. Setiap penulis wajib melakukan revisi sesuai dengan item-item yang disarankan untuk direvisi sesuai masukan reviewer. Ingat, kegiatan revisi berbatas waktu. Penulis wajib melakukan revisi sebelum batas waktu berakhir. Apabila penulis telat melakukan revisi sesuai dengan tingkat waktu yang dipersyaratkan atau bahkan tidak melakukan revisi, maka artikel ilmiah yang sudah di-submit akan ditolak. Kegiatan revisi bisa berlangsung satu kali, dua kali, bahkan lebih dari dua kali. Agar artikel bisa diterima dan dipublish, penulis wajib mengikuti setiap kegiatan revisi sesuai dengan permintaan reviewer. Apabila kegiatan revisi sudah selesai, maka nulis akan mendapatkan notifikasi melalui email yang menyatakan bahwa artikel ilmiah yang sudah di-submit dan telah direvisi diterima dan akan dipublish. Artikel yang sudah diterima akan dipublish sesuai dengan waktu publish yang sudah ditentukan. Dan penulis dapat mengakses artikel ilmiah yang sudah dipublish secara online. Sebagai informasi, Jurnal Nasional Pengelolaan Energi Megasum telah terindeks oleh ISSN, Google Sekolah, Road, Crossref, Eruda, OneSearch, Skillet, WordCat, OpenAir, dan ISJD Neo. Biar tutorial submit jurnal di jurnal TPSDM Megas. Semoga bermanfaat, selamat menulis, dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.